Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita di inforagam pertanian Salam pencinta tanaman dan salam silaturahmi Baik sahabat pencinta tanaman di belakang saya ini Saya lagi melakukan persiapan lahan Untuk proses penanaman pertanian secara organik Jadi di video saya sebelumnya juga sudah saya jelaskan Perbedaan tentang beberapa macam pupuk Yaitu pupuk kimia, pupuk organik dan jenis pupuk hayati Baik dalam informasi video kali ini Saya akan membahas bagaimana si proses pembuatan pupuk-pupuk organik Yang mana kita ketahui bahwa Pupuk organik itu mempunyai fungsi yang sangat bermanfaat buat tanah Yang mana bersifat memperbaiki struktur tanah Baik dari sifat fisik, kimia dan biologisnya Baik disini saya akan memberikan para teman-teman semua Bagaimana cara membuat bahan-bahan organik yang terdapat Dari bahan-bahan atau sisa-sisa tanaman yang terdapat di sekitaran kita Yang mudah kita dapatkan secara gratis Nah untuk mempersingkat waktu Berikut kami informasikan cara pembuatan pupuk organik Untuk lokasi penanaman tanaman organik yang akan saya lakukan nantinya Baik selamat menyaksikan Baik sahabat ragam info pertanyaan Disini saya sudah siapkan berbagai macam Hampir lebih dari 10 macam Jenis bahan-bahan organik atau sisa-sisa tanaman Yang saya sudah dapatkan dari sekitar pekerangan rumah saya Atau sekitar lingkungan saya Nah bahan-bahan apa saja yang kita lakukan Untuk pembuatan bahan-bahan organik Dan tentunya pemilihan bahan organik ini tidak asal-asalan Kita harus tahu bahwa apa yang terkandung dalam bahan-bahan organik Yang kita manfaatkan untuk proses pembuatan pupuk organik Agar pupuk organik yang kita buat itu menghasilkan unsur-unsur hara Yang menghasilkan unsur-unsur hara makro dan mikro yang bermanfaat bagi tanaman Serta kandungan-kandungan bakteri fermentasi yang ada Di dalam hasil pembuatan pupuk organik kita itu Nah sebelum saya lanjut dalam proses pembuatannya Saya akan memperkenalkan dulu bahan-bahan apa saja yang saya gunakan Dalam proses pembuatan bahan-bahan organik Yang saya sudah kumpulkan Berikut kami informasikan Selengkapnya saat kami akan uraikan satu per satu Baik sahabat ragam impo-partangan Inilah komponen-komponen atau bahan-bahan unsur-unsur penyusun bahan organik Yang akan nantinya saya buat Di sini saya sudah siapkan beberapa jenis komponen unsur-unsur hara tersebut Atau komponen unsur-unsur bahan penyusun bahan organik Yang pertama saya sudah siapkan Yang pertama adalah tanah humus Tanah humus ini bisa kita peroleh dari sekitar pekarangan kita Yang memang belum pernah tersentuh oleh kontaminasi pesticida Kemudian yang kedua bahan yang saya gunakan adalah sekampadi Sekampadi di sini saya gunakan kira-kira sekitar 50 kg Kemudian ada lagi abu atau kapur dolomit Ya fungsinya ini untuk memperkaya sifat bahan organik itu Sehingga menghasilkan pH yang lebih netral Nah yang ketiga bahan-bahan yang saya gunakan itu adalah Limba sayur atau buah yang berasal dari sisa-sisa hasil panen Atau limba-limba rumah tangga Kemudian di sini saya siapkan juga bahan bongol pisang Bongol pisang itu yang bagian perakarannya Kemudian ada daun gamal Yang mana daun gamal ini merupakan salah satu daun yang biasa digunakan untuk pakan ternak Kemudian juga ada di sini gerbuk gergaji atau sisa-sisa hasil penggergajian Dari bahan-bahan kayu Kemudian di sini ada juga saya gunakan akar bambu Sebentar saya jalankan satu per satu Kemudian di sini saya gunakan juga rumput gajah Dan selanjutnya saya menggunakan pupuk kandang Yang berasal dari kotoran hewan atau kotoran kambing Nah ini juga ada tanaman leguminosa Yang berasal dari pengganti tanaman kacang-kacangan Dan yang terakhir saya gunakan adalah batang pisang Nah baik sebelum saya melakukan proses pencampuran semua dari bahan-bahan ini Saya nanti akan menjelaskan satu persatu kandungan-kandungan apa saja Yang sehingga saya memilih bahan-bahan ini untuk proses pembuatan bahan organik Kita ingin tahu usur-usur apa yang terdapat di dalam bahan-bahan organik Yang saya lakukan dalam proses pembuatan bahan organik ini Nah yang selanjutnya untuk proses dekompresi Agar semua bahan-bahan ini dapat terurai dengan baik Maka kita perlu ada dekompresi yang dibantu oleh mikroorganisme Oke disini saya sudah siapkan molasses atau pengganti molasses itu bisa kita gunakan gula merah Kemudian ini bahan dekompresi kita bisa menggunakan M4 Untuk mempercepat proses fermentasi Dan sekitar 50 liter air Nah baik kita lanjut untuk memperkenalkan satu persatu bagian usur-usur apa yang terkandung dalam Semua bahan-bahan yang saya sudah siapkan ini Nah saya mulai dari bongol pisang ya Kita ketahui bahwa bongol pisang ini hampir setiap panen pisang itu biasa Sisa-sisa pisang itu banyak yang terbuang di sekitar perkarangan rumah kita Jadi mungkin Anda belum tahu bahwa di dalam bongol pisang ini Ada sekitar 7 isolat yang berfungsi memacu pertumbuhan dari tanaman ini Misalnya itu ada mikroba kemudian ada bakteri asospirellium Kemudian ada juga bakteri asotobacter dan ada juga bakteri atau mikroba pelarut pospat Ini kami gunakan karena banyak mengandung bakteri-bateri yang ada secara alami di dalam batang pisang ini Kemudian juga di dalam daun batang pisang ini Di dalam bongol pisang ini ada kandungan bakteri yang bersifat risobium atau penambat nitrogen dari udara Fungsinya adalah untuk ada juga bakteri untuk pelarut kalium dan pospat Kemudian keunggulan dari bongol pisang ini dengan batang pisang yang saya gunakan tadi Itu ada kandungan auksin dan giberilin serta sitokin yang berfungsi untuk mengatur zat tumbuh pada suatu tanaman Jadi memang di dalam batang pisang ini banyak mengandung-mengandung ZPT yang sangat bagus untuk proses pertumbuhan tanaman lainnya Seperti itu Jadi kita lihat pisang itu walaupun jarang dipupuk kalau memperlakukan tapi tiap menghasilkan buah Karena adanya kandungan-kandungan bakteri yang hidup di dalam pisang itu mulai dari bongolnya sehingga sampai di batangnya Nah ini tentang kandungan kenapa saya menggunakan bongol pisang untuk proses pembuatan bahan organik Nah selanjutnya yang kedua kenapa saya menggunakan serbuk kayu Ya serbuk kayu itu kita ketahui bahwa di dalam serbuk kayu ini ya banyak mengandung karbon sekitar 50% Kemudian ada hidrogennya sekitar 6% ada juga nitrogen 0,10% serta abu 0,20 sampai 0,50% Jadi memang walaupun mungkin kita anggap remeh di sekitaran kita banyak seperti ini Nah ataukah anda bahwa memang bekas serbuk gergaji ini banyak juga mengandung unsur-unsur hara yang baik untuk pertumbuhan tanaman Nah ini kandungan dari serbuk gergaji Kemudian kita lanjut ke tiga ya Yang ketiga yaitu daun gamal Nah daun gamal ini ya Ini adalah suatu daun yang cepat sekali pertumbuhannya Kita ketahui pertumbuhannya itu lebih cepat pada saat pemotongan Kenapa biasanya juga ini sebagai pakan ternak yang digunakan untuk pakan ternak kambing ataupun sapi Di sini kandungan daun gamal ini ada kandungan nitrogen yang sangat tinggi Sehingga proses pertumbuhan daunnya itu lebih hijau Di sini kandungan nitrogennya kalau kami tidak salah sekitar 3,15% Ada juga kandungan kaliumnya 2,65% Pospornya juga 2,65% Serta ada unsur-unsur makrosekunder yaitu kalsium dan magnesium yang kira-kira 1-2% dalam daun gamal ini Makanya pertumbuhannya lebih cepat dan lebih banyak digunakan untuk pakan ternak Kemudian saya lanjut Di sini saya menggunakan abu atau kapur Nah di sini kapur ini kan fungsinya untuk menetralisasi pH Kita ketahui bahwa selain menetralisasi pH atau kandungan bahan yang kita buat Di dalam abu kayu yang saya sudah siapkan ini atau kapur ini Banyak mengandung unsur-unsur kalsium, magnesium, silica Kemudian ada natrium Kemudian ada juga zat besi dan berbagai macam unsur-unsur lainnya Yaitu seperti sulfur atau tembaga Itu banyak terdapat dalam kapur ini Jadi selain menetralisasi pH Dia juga banyak mengandung unsur-unsur haram makro maupun mikro Seperti itu Selanjutnya bahan yang saya gunakan adalah pupuk kandang Nah pupuk kandang yang terbaik saya gunakan sini berasal dari kotoran hewan seperti kambing Karena kita tahu bahwa hampir semua bahan-bahan pupuk kandang yang dihasilkan itu Banyak mengandung unsur haram esensial yaitu makro dan mikro yang sangat banyak Misalnya di sini unsur makronya ada nitrogennya, phosphorkalium, serta magnesium Di dalam pupuk kandang juga ini sudah ada perombakan hasil pupuk mikro yang dihasilkan Yaitu magnesium, zat besi, sulfur, dan mangan seperti itu Jadi memang ini sangat bagus Dan biasa pupuk kandang ini digunakan sebagai pupuk dasar pada proses penanaman suatu tanaman Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!